cara ganti kampas rem belakang motor vega air pertama-tama kita siapkan alat ini kunci ring 19 ring 17 ring 14 obeng min 12 10 sekat kawat oli dan kunci palang kemudian yang paling utama adalah kampas remnya ini bukan endorse dari kagawa ya kita menggunakan merek terserah aja ini penampakan motornya dan awal mulanya kita buka murnya yang sebelah kanan dengan menekan ke bawah kemudian ini murnya kita buka menggunakan tahan selanjutnya agar mempermudah pengerjaan selanjutnya kita buka pah remnya kita kandori bau setelan kampasnya yang kita buka ini pangkonya kita buka posisinya bawah sama seperti membuka asnya tadi selanjutnya kita copot asnya tekniknya terserah mau bagaimana yang penting terbuka nah kita tidak melepas keseluruhan asnya untuk mempermudah pemasangan nanti kita lihat kondisi kampasnya memang sangat memprihatinkan memang waktunya untuk diganti seperti ini kita bersihkan dengan menggunakan sikat kawat yang seperti kita jelaskan di peralatan tadi gunanya untuk membersihkan kotoran atau sisa kerak-kerak kampas lama kemudian yang ditromol juga kita bersihkan sama seperti kita membersihkan tutup teromolnya tadi kemudian ini kita menggunakan kompresor anginnya untuk membersihkan sisa kerak-kerak yang setelah kita sikat tadi dan ditutup teromolnya juga sama aspahak remnya kita beri pelumas olia untuk memudah agar licin dan tidak ada hambatan pada saat pengereman yang paling utama pemasangan kampasnya harus tepat sesuai ya yang disitu ada yang pen dan aspahak rem kalau sudah press posisi sesuai dengan sop kita coba-coba atau apakah pairnya berfungsi dengan baik kemudian kalau sudah kita masukkan lagi ke tromolnya kita pasang busingnya ini perlu keseimbangan dan ketelatenan ya harus pas lubang dan pas lubang busingnya kita pasang lagi pangkon tromolnya tutup tromolnya kita kecangi secukupnya jangan terlalu kencang karena bisa merusak derat dan bisa mengganti bautnya jika rusak kita pasang lagi setelan rantainya ya kemudian kita pasang lagi morasnya lagi dalam video ini kita bisa juga memperlihatkan cara menyetel rantai motor seperti kita lihat di video rantai sekaligus di setel yang menggunakan kunci 10 yang kita jelaskan di persiapan kunci tadi kita pasang lagi pahaknya setelan kawat remnya jangan lupa harus sesuai pemasangan gunanya obeng seperti itu untuk menahan paha remnya biar mudah kita detes dan hasilnya seperti ini sempurna selamat menikmati selamat menikmati